Debat Cawapres tadi malam membuat kita jadi mengerti dan memahami kenapa kok Gibran diajak Prabowo menjadi wakil ya? Ternyata bukan semata-mata karena dia anak Pak Jokowi tapi karena memang Gibran memiliki kemampuan. Ketika Gibran bertanya ke Cak Ibn ini mengenai LFP, Lithium Ferrofosfat, kemudian bertanya pada Pak Mahfud mengenai Green Inflation dan mereka tidak bisa menjawab dengan baik, menurut saya itu menjadi bahan evaluasi bahwa ya memang beda, pola pikir yang kolonial dengan milenial itu berbeda. Ingat, Indonesia ke depan itu mau dibawa kemana tergantung dari presiden dan wakil presidennya. Sekarang ini dunia sudah berkembang begitu cepat secara teknologi. Kita harus bisa ngikutin. Itu sebabnya kita perlu memberi kesempatan pada anak muda dan menurut saya pasangan Prabowo dan Gibran ini sangatlah melengkapi. Bagaimana cara mengatasi Green Inflation? Terima kasih. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan. recehan, recehan, oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya dan oleh sebab itu saya kembalikan, saya juga mendoratorin, tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini ini. Tidak ada yang jawabannya. Terima kasih. receh di mana dari Hong Kong? Pertanyaan Green Inflation itu pertanyaan mahal. Ini kan bicara tentang inflasi, kenaikan harga barang-barang yang diakibatkan oleh sebuah negara yang lagi melakukan transisi berarti ekonomi hijau. Itu memicu kenaikan banyak faktor biaya produksi dan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang. Pasti tidak receh dong. Pertama, ini melibatkan uang yang sangat besar, lingkungan, isu lingkungan. Dan pertanyaan ini pertanyaan keren menurut saya. Karena istilah Green Inflation itu istilah baru. Dalam istilah ekonomi. Jadi, kalau tidak mengerti jangan sepuluh receh. Jawab saja. Bagian ini debatnya asap mahal. Tidak benar itu. Tidak benar pertanyaannya. Itu pertanyaan mahal itu. Siapa? Makasih ya, Pak. Sampai istirahat, Pak. Wow, langsung dicari di Google ya. Apa arti yang tidak bisa dijawab oleh Pak Mahfud? Netizen ini kreatif ya, guys. Jadi, ini ya. Ini bukan gak ada jawabannya ya. Sudah ada ya. Waduh, waduh. Mantap sekali ya, guys. Kita lihat dulu. Tadi malam gue baru tahu. Ternyata prinsip debat capres-capres itu yang boleh nyerang cuma 01 dan 03. Kalau 02 yang nyerang, itu namanya gak punya etika. Tapi debat tadi malam lucu sih. Mulai dari gak mau jawab pertanyaan yang katanya receh, sampai pria energi yang lagi-lagi dijawab soal etika. Overall, tadi malam Mas Amstul keren lah. Tapi nextnya jangan keras-keras ya, Mas. Kalian bakal digoreng terus nih. Saya jelaskan juga gak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan, Mas. LFB, lithium ferrofosfat. Tadi udah saya bilang kan. Lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium? Lithium ferrofosfat. Ini 01 ini gimana nih cawapresnya nih? Aduh, gak ngerti nih. Kok kemarin, debat cawapresnya kemarin, SGIE gak tau, gak ngerti. Sekarang LFP, lithium ferrofosfat, gak ngerti juga. Ya kan? Padahal itu kan sering Pak Tom Lembong, Timses-nya bahas tuh, di berbagai media. Ini gimana sih? Timses, cawapres, cawapres, Kok gak sinkron? Sering gak sejalan gak sinkron tuh? Kenapa? Aduh. Ya kan? Yang pertama kemarin tuh, Pak Anies, cawapresnya. Ya kan? Menolak IKN. Menolak bikin kota baru. Terus cawapresnya bilang dalam debat cawapres. Bilang mau bikin 40 kota baru selevel Jakarta. Itu udah gak sinkron. Enggak. Cawapresnya gak mau bikin kota baru, cawapresnya gak mau bikin kota baru. Udah gak jelas. Ini Timses-nya cawapres, cawapres gak sejalan gak sinkron. Cobalah makanya, untuk debat selanjutnya, saranku, kalian sering duduk bareng, bahas bareng, samakan frekuensi, samakan visi dan misi, baru ke eksternal. Internal diberesin dulu. Kalau gini kan jadi malu-maluin, kasian pendukungnya. Udah pengen yang terbaik, eh malah begini. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Halo, selamat pagi. debat capres ketiga, Ganjar dan Anies nyerang Pak Prabowo. Pendukungnya bilang, kalau di Amerika, debat itu saling nyerang hal biasa. Hal biasa. Tadi malam, diserang balik, dengan sedikit gimmick. Gimana? Masih terasa aroma Amerikanya. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Mereka nyerang, hal biasa. Diserang balik, dengan gimmick pula, katanya nggak beretika. Aduh. Kalau menurut saya, yang nggak beretika itu malah, Mahfud MD. Ibarat ART, asisten rumah tangga. Kalau Anda disuruh membereskan, membersihkan rumah, ya bersihin, beresin. Gitu. Jangan ludahin rumah tempat Anda kerja. Paham nggak? Mengungkit impor, pemerintah ini, begini, aparat hukumnya begini, begini. Anda selama main kopol hukam, ngapain aja? Jangan ludahin, tempat Anda bekerja, Pak Mahfud. Nah, disitu yang nggak ada etika, begitu juga dengan Anies. Habis debat, kasih statement, etika, etika, etika. Ngaca! Cahimin, Cahimin. Ditanya tentang nickel. Anda menolak nickel. Anda menolak hilirisasi nickel. Kan gitu. Karena si Lembong, tim ses Anda, berbicara tentang LFP. Iya kan? Cahimin, bilang, inilah etikanya. Iya ya? Jangan-jangan ijasa palsu. Nah, Cahimin yang tidak ada etika, ditanya apa, dijawab apa? Halo! Mas Gibran Raga, bumi raka posisi. Di rumah? Walah santai, tenang. Lagi ngapain? Lopi! Walah sombon-sombon. Mentang-mentang, tadi malam MVP, ultinya paling banyak, serangannya paling keras. Ojo keras-keras, Mas. Nanti ada yang ngambak, kita pusing. Nanti ada yang bicara soal etika. Ya, meskipun kadang-kadang orang itu maunya dimengerti, tapi tidak mengerti. Ya, bicara soal etika, tapi tidak beretika. Singgul-singgul soal ijasa palsu. Bicara-bicara soal tanah 500 ribu hektare. Iya. Serang-serang secara personal. Itu dong, anggap biasa-biasa saja. Bukan bagian dari etika. Jadi, katong mengerti saja, Mas. Mereka punya surveikan lagi meloro, atau ya katong kalam saja. Apa? Panas. Disana panas. Oh, nanti kita kirim para setamal dua kontainer. Kalau kurang dingin, nanti kita antar di laut sini. Laut timur paling luas sini. Nanti kita kasih dingin dengan ada laut. Oke. Bye, Mas. Bye. Terkadang saya merasa aneh, merasa lucu, merasa terheran-heran dengan pendukung Paslon 01 dan 03. Kemarin ya, ketika debat Capres, ketika Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo menyerang Pak Prabowo Subianto, pendukung mereka, pendukung 01 dan 03, pada bilang, hmm, Pak Anies hebat, hmm, Pak Ganjar keren, hmm, Pak Anies luar biasa, hmm, Pak Ganjar luar biasa, pada seperti itu. Tapi pendukung Paslon 02 santai menanggapinya tidak berlebihan. Tidak berlebihan, santai pokoknya. Tapi ketika tadi, malam nih debat Capres, ketika Mas Gibran Raka Guming Raka menyerang, Bapak Muhaymin Iskandar, menyerang Prof Mahfud MD, pendukungnya kelabakan, pendukungnya kepanasan, kayak cacing kepanasan, pendukung 01 dan 03. Iya. Mereka menyampaikan seperti ini, baper mereka, kebawa perasaan, mereka menyampaikan, hmm, Mas Gibran sok asik, enggak ada etika. Mas Gibran songong. Mas Gibran, apa, enggak ada etika. Sama yang lebih senior, sama yang lebih tua, enggak ada etika, enggak ada etika, tutupnya jelek. Nah, terus yang boleh menyerang, apakah hanya pendukung, apakah hanya Paslon 01 dan 03, Paslon 02, enggak boleh menyerang, hanya defense begitu. Benar. Apa karena Mas Gibran terlalu OP, sehingga kalian seperti itu? Hmm? Ayolah, jangan kebawa perasaan. Debat is debat, debat ya debat. Kalau enggak mau seperti ini, ya diskusi saja, santai sambil ngopi, debat ya seperti ini. Tapi intinya, jangan kebawa perasaan. Mentalmu itu loh, diperbaiki. Ya benar. Mental-mental seperti itu, kok dibelihara. Woy, debat ya debat. Makanya kayak Mas Gibran dong, ketika kalian bilang samsul, ketika kalian bilang anak ingusan, Mas Gibran menjadi, dijadikan pelecut ejekan itu untuk, memang Pak Prabowo tidak bisa menyerang balik kalian-kalian. Mereka, Pak Prabowo tidak bisa menyerang balik, tidak mau menyerang balik, paslon 01 dan paslon 03, tapi tidak untuk Mas Gibran. Iya benar. Jadikan pelecut. Ya. Mental-mental seperti itu, kok dibelihara. Jam.